Hari ini Dapur Losari membuat mie nyemek Ini enak banget Cara bikinnya sangat sederhana Tumis bawang putih Ini aku memakai 3 siung bawang putih ukuran besar Sudah aku potong Kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Nah ini ditumis sampai Berbau harum Masukkan telur Aku memakai 2 putih telur Nah ini kita bikin Orak-arik Masukkan air Jadi kita tunggu sampai airnya mendidih Baru kita masukkan Minyak Setelah sudah mendidih seperti ini Ini kita masukkan mie-nya Aku pakai mie telur 3 keping Lanjut memasukkan Bumbu-bumbunya Ada garam Setengah sendok teh Kaldu bubuk Setengah sendok teh Pakai merica bubuk Kira-kira setengah sendok teh Ini pakai kecap manis 2 sendok makan Ini pakai saus sambal Ini opsional aja ya teman-teman Kalau teman-teman nggak suka Nggak usah pakai Aku pakai saus sambal 2 sendok makan Nah ini kita aduk Kayak gini Selanjutnya kita masukkan sayuran Ini opsional saja Kalau teman-teman nggak mau pakai Nggak apa-apa Kebetulan aku punya sawi Dan juga kol Nah kalau aku bikin Mie nyemek ini Suka sayurnya yang agak banyak Kayak gini Ini kita aduk Sampai sayurannya layu Nah ini cocok sekali ya teman-teman Kebetulan disini lagi hujan Beberapa hari ini Di Semarang tuh hujan terus Jadi pengennya makan yang Berkuah-kuah kayak gini Enak sekali Sedap banget Daripada beli di luar Kita bisa masak sendiri Di rumah ya teman-teman Bahannya juga mudah didapat Dan juga tentunya Lebih murah Yang terakhir Kita masukkan cabai rawit Dan juga tomat Ini aku pakai tomatnya Setengah buah Sudah kita potong-potong Cabai rawitnya Aku pakai 9 Ini akan pedas ya teman-teman Jadi kalau yang nggak suka pedas Bisa dikurangi cabai rawitnya Nah ini diaduk-aduk Seperti ini Ini basicnya Mie-nya sudah matang Tadi cabai rawitnya Dimasukkan terakhir Biar nggak lembek Nanti kalau pas makan Kegigit gitu Jadi menurutku Rasanya lebih sedap Tomatnya juga Biar nggak terlalu matang Ini mantep banget Nah ini mie nyemeknya Sudah matang Kita sajikan Selagi hangat Selamat menikmati Selamat menikmati